oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel green amarta Jogja oke teman-teman kali ini sudah masuk usia ketiga bulan setelah melakukan pengupasan terus apa namanya pengaplasan batok nah kali ini sudah memasuki ke usia tiga bulan dan hasilnya seperti ini ya teman-teman jadi video ini kita buat secara bertahap lalu apa langkah selanjutnya yaitu kita akan menyayat ya teman-teman menyayat si bonsai kelapa ini nah kita langsung aja cara menyayatnya let's go oke teman-teman kita mulai sayatnya sekalian juga kita merapikan ya jadi nanti bagian-bagian seperti ini kita sayat kelapa ini juga kita sayat supaya memberikan ruang dan ini juga kan udah berdaur 1,2,3,4 ya nah ini juga nanti kita sayat juga oke kita lakukan treatmentnya let's go selamat menikmati selamat menikmati nah ini kan udah diberikan ruang disini supaya tidak naik ke atas jadi nanti dia tetap kecil ya teman-teman beli ruang oke kita lanjutkan yang masai kelapa yang kedua kedua ini sangat tertutup ya nah ini kan bekas sayatan yang awalan bekas sayatan yang kemarin itu yang awalan nah kita akan buang dan kita akan sayat sebelah ininya serabutnya oke kita langsung aja selamat menikmati ini dibersihkan ya ininya gak apa-apa asal dulu aja jangan terlalu bersih dan jangan terlalu pendek ya teman-teman kita rapikan oke damai-an ini kita rapikan yangn itu 1 kita buka bagi sini bos ini sampai bawah habiskan ini juga kalau mau dipotong aja nggak apa-apa karena ini daun awal kalau nggak juga nggak apa-apa oke sekarang bagian tahapan yang ini ya teman-teman lagi nah karena ini mengganggu ya teman-teman jadi ini bisa dipotong aja nggak apa-apa nah ini cukup segini jangan terlalu bawah nanti dia takutnya tidak bisa menompang nanti malah patah nah itu kerjain kasusnya seperti itu jadi nggak apa-apa nanti kalau udah keras batangnya baru bisa dipotong dirapikan jadi ini masih lembek jangan dulu dipotong untuk penompang aja nah ini cukup di gini nah cukup di gini aja tunggu sampai bener batangnya tuh keras ya seperti ini kasusnya seperti itu ya teman-teman tunggu dulu ini sampai batangnya keras kita sayat sedikit aja terus diberi penompang disini tadi jangan dihabiskan penompangnya seperti itu nah jadi ini kita tarik aja supaya tidak langsung kena ini nah tinggal tarik aja gini nah atau enggak ini kalau misalnya nggak bisa kita kasih ruang dulu nah seperti itu terus kita tarik nah enakan tidak membahayakan sih batang tidak mungkin tidak ada di keras selamat menikmati selamat menikmati nah ini cukup segini aja nih tarik tuh cukup tarik aja nah tapi pelan-pelan nah nanti nah udah dapet si kulit ininya serabutnya tarik aja nah gitu karena ini masih sangat tipis oke seperti itu teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini hasil saya tanya ya nah ini usia sudah 3 bulan nanti kita upgrade lagi untuk usia keempat atau lima enam seperti apa untuk medianya masih tidak saya ganti tetap saya pendam batoknya untuk perakaran ya teman-teman jadi masih 3 bulan ini masih baby masih belum pecah daunnya oke kita nanti kita lanjutkan video berikutnya video berikutnya diusia yang 5 atau 6 bulan ke depan oke kita tutup dulu kita sekian dulu untuk video kali ini terima kasih yang sudah menonton yang setia dengan channel ini saya doakan selalu diberikan kesehatan dan juga riski yang lapang see you next time and bye bye